Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nobo Hari ini gue pengen ngomongin satu buah gadget Yang udah gue pegang mungkin hampir satu bulanan Tapi baru Pengen gue bikin reviewnya sekarang Yaitu iPad Pro 2021 With Apple M1 chip iPad Pro 2021 ini mungkin adalah Salah satu iPad Pro yang paling Exciting Paling menarik, paling banyak ditunggu sama orang Karena Pas awal peluncuran dikasih tau dong Kalau dia menggunakan chipset yang sama dengan Mac OS devices Mac mini, iMac Macbook Pro dan lain sebagainya Jadi orang udah sebenernya Excited banget gitu Karena punya wacana tiba-tiba lah Mac OS masuk ke iPad Wih Gue pun salah satu orang yang kemakan dengan wacana itu ya Walaupun Setelah WU-WU DC keluar Tidak ada Apa namanya overhaul yang kayak Gimana-gimana banget Tetep aja Ya iPad OS Isn't iPad OS Walaupun tetep Masih harus gue coba ya Akankah Meningkatkan Atau ngebikin Si M1 chipnya Jadi tidak percuma Di sini But however Banyak anggapan orang yang Mac OS bakal Transfer ke sini Itu batal Ya sebenernya sih Setelah gue pikirkan lagi Ya gak masalah juga Tidak ada Mac OS di iPad Karena memang Ya mungkin tujuannya bukan seperti itu But at least We want some pro apps Kita pengen Satu buah Fitur Atau mungkin Apa namanya ya Kengebutan yang bener-bener Lebih ngebut lagi Di iPad gitu Cuman Sampai saat ini Masih belum terjadi But with that said though Gue bisa bilang Sebenernya si iPad Pro 2021 ini Is still a really good device Kalau di tangan orang yang tepat Kalau untuk casual user I don't think this one is The one that you should buy Kita bakal bahas Tapi buat sekarang Kita mulai dari obrolin Yang standar dulu Spesifikasinya iPad Pro 2021 ini Menggunakan Apple N1 chip Sebagai otaknya Punya RAM 8GB Atau 16GB Tergantung storage Yang lo pilih seperti apa Dan juga punya storage Mulai dari 128GB Up to 2TB Jumlah speaker iPad Pro 2021 ini Ada 4 buah Lengkap dengan 5 buah mic Yang sudah memiliki Studio quality Ukuran layarnya 11 inci Liquid retina Kamera belakang Ada 2 set 12MP main camera 10MP ultra wide angle Plus ada LiDAR Dan juga kamera depannya 12MP Untuk koneksinya Masih menggunakan USB Type-C Tapi sudah diperkuat Dengan Thunderbolt 3 Atau USB 4 Dan out of the box Saat gue bikin video ini Masih datang dengan iPad OS 14 Dengan segala spesifikasi Yang gue sebutin tadi iPad Pro 2021 Pas gue bikin video ini Itu bisa dibeli Yang versi internasional Dengan harga Sekitar 12 jutaan 12.5 12.3 12.5 Ya pokoknya Sekitar segituan lah Sementara versi resminya Itu ada di angka 14 jutaan Kalau gak salah 14.5 juta Itu versi yang paling rendah 11 inci Kalau lo beli yang 12 inci Sudah beda lagi ceritanya Tapi berhubung yang gue pegang Hanya yang 11 inci Jadi yang ini aja dulu Yang kita omongin Experience Di saat gue megang Device ini pertama kali Jujur Rasa-rasanya Sebenernya mirip Dengan iPad Air 4 Walaupun Kalau kita jawab Perhatikan detailnya Tentu ya berbeda Seperti biasa Di bagian kamera Dan juga di bagian layar Ya Untuk beberapa orang Mereka bilang layarnya Sama-sama aja lah Beda 0.1 inci Tidak terlalu masalah But the truth is Berasa banget kok 0.1 inci itu kan Diagonal ngukurnya ya Jadi tetep Gue masih ngerasa Bezel di iPad Pro 2021 ini Memang lebih kecil Walaupun untuk beberapa orang Tidak Terlalu berpengaruhnya But Esthetically Buat gue Itu tetap berasa Secara estetik Secara fungsi gimana Jujur buat gue 120Hz Feels nice Terutama kalau lo memang Tipikalnya orang yang Seneng browsing Flicking Menggunakan layarnya Yang besar ini It is good Tapi Kalaupun Tidak lo bandingkan Sebelah-sebelahan Dengan iPad Air Sebenernya You won't even notice Kalau ini menggunakan 120Hz Yang akan berasa Nantinya mungkin Kalau lo nulis-nulis Menggunakan Apple Pencil Ya disini emang Rasanya agak lumayan Lebih terasa Responsifitasnya Dibandingkan dengan iPad Air Yang hanya 60Hz Dan untuk masalah warna It's an Apple Devices Seperti biasa Warnanya masih enak dilihat Untuk multimediaan Itu sudah handal Dan untuk lo yang pengen Bekerja semi-semi profesional Ngedit video Color grading Dan segala macemnya iPad Pro Is actually Can do it Nah Ngomongin soal Ngedit-ngedit video Berarti kita akan Ngomongin soal performanya iPad Pro 2021 ini Sudah diperkuat Dengan Apple N1 chip Dia punya skor Antutu 1 jutaan Kalau diterjemahkan ke penggunaan harian Di saat kita pengen buka-buka aplikasi Tentu kegas Multitasking aman-aman aja Walaupun not the best experience Karena si iPad OS itu sendiri Lagi-lagi Dan Kalaupun lo tipikal orang yang Yang doyan yang ngedit pake tablet Full video Agak ribet Pake iPad Pro 2021 It can Sebagai testimoni aja Video 4K 2 menit 58 detik Itu bisa dieksport Timeline 4K Sourcenya 4K Hasil eksportnya 4K Bisa dieksport Dalam waktu 1 menit 17 detik Ini hanya Kurang lebih 50% Dari videonya lah Kebayang Kalau videonya lebih lama Export timenya Makin lebih cepat Lo bisa lebih menghemat Waktu Jadi ya Secara performa iPad Pro 2021 Is actually A good device Kalau dari Sisi transfer speednya Gimana Fik? Karena kan ya sudah Menggunakan USB 4 Nah disini Sayangnya Lagi-lagi Limitasi dari iPad OS Itu masuk Kalau hanya Mengimport file Itungannya cepat lah File 2GB 2,09GB Lebih tepatnya lagi Itu bisa lo bawa masuk Lo import Hanya dalam waktu 1 menit 16 detik aja Tapi kalau lo pengen Pindahin keluar Gue menggunakan Memory card biasa Terus memory card ini Yang write speednya Kalau nggak salah Sekitar 150MB Dia itu Mengekspor data 2GB Dalam waktu 13 menit 35 detik Jadi ya Itungannya Waktunya memang Agak lumayan lama Harapannya adalah iPad OS 15 Mungkin bisa mengatasi Hal ini I don't know We'll see Tapi kalau buat gue Ini bukan kekuatan Dari USB 4 Hopefully Apple Will do something About this Untuk masalah baterai iPad Pro 2021 ini Itungannya awet banget Karena gue biasanya Seminggu Nggak ngecharge Sampai akhirnya datang Si magic keyboard Buat si iPad Pro ini Jatohnya Jadi lebih sering ngecharge Karena emang kan Dia juga Dayanya diperkuat Sama si iPad Pro ini Jadi ya Mau nggak mau Emang lebih kesedot lah Baterainya But It's okay I choose to have this one Jadi mau nggak mau Ya memang Konsekuensinya seperti itu Nah Kalau lo bertanya sekarang Masalah kameranya Jujur Gue nggak punya contoh kamera Because I don't take picture With iPads Who Who does that Who Kalau lo pengen pake zoom Menggunakan si iPad Pro 2021 ini Ya hasil warnanya krips lah 1080p Itungannya enak lah Buat dipake Fungsi center stage nya Jujur Kalau kita zoom Sebenernya Lebih banyak gue Lebih banyak stay Jadi gue juga Nggak bisa ngerasain Gimana-gimana banget Tapi ya Itungannya sih Hasil gambarnya Untuk satu buah tablet Itungannya sih Sebenernya bagus Untuk yang bertanya-tanya Seperti apa hasil audio Kalau lo mungkin Lagi meeting zoom Atau merekam Menggunakan iPad Well actually Saat ini gue lagi Merekam audionya Menggunakan iPad Bagian yang ini ya Lo bisa meng-compare Di saat gue Menggunakan mic Yang biasa gue pake Dan sekarang Di saat gue Menggunakan iPad Pro 2021 Sebagai source audionya Jaraknya kurang lebih Sama-sama Satu setengah jengkal Atau dua jengkal Jadi ya Practically Ini yang bisa lo dapetkan Dari iPad Pro Nah dengan segala kemewahan Yang bisa lo dapetin Dari iPad Pro 2021 Gue masih tetap Memegang dengan pendapat gue Di depan Kalau lo adalah Casual user Well actually This device is Ya overpower aja Menurut gue Lo hanya menggunakan device Seperti iPad Untuk nonton video Untuk browsing Dan segala macemnya Ya lo Akan sebenernya Bisa Menghemat Uang lo Pro 2021 Pro 2021 Ini Yang 11 inci aja Menurut gue Ini sudah Menyenangkan dipake Gimana Kalau lo menggunakan Si Yang 13 inci Yang secara layar Memang sudah Lebih bagus Dan juga Lebih besar ya Jadi hitungannya Kalau lo pengen Menggambar Mungkin lo lagi pengen Ngolah Audio Video It actually Gonna be better Jadi I do think I do think It's gonna be a good purchase Kalau memang Lo pengen Bekerja dengannya Kalau hanya untuk Bermain-main aja iPad Air 4 Will serve you Really Really well Gue tau di video ini Gue gak ngomongin Yang paling lengkap Dan segala macemnya Karena gue udah Lumayan banyak Ngomongin tentang iPad Pro 2021 Ini sebelumnya I will less Beberapa video Yang gue udah bikin Di kolom deskripsi Or Even better Gue akan bikin Satu buah playlist Ketur di kolom deskripsi Lo bisa ngeliat Beberapa parts Dari iPad Pro 2021 Video yang Sudah gue bikin sebelumnya Hopefully it will be enough But Kalau lo pengen Berdiskusi lebih lanjut Tentang si iPad Pro 2021 Silahkan tulis di kolom komentar Kita ngobrol Diskusi secara sehat Bawa sekarang Taufik nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadoosh